Pemirsa saksi kasus pembunuhan dan perkosaan gadis penjual goreng di daerah Gugu Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, berinisial MJ alias Dhani, ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, tersangka berinisial MJ berperan membantu tersangka berinisial IS untuk kabur dari kejalanan polisi pada saat mayat korban Nia Kurnia Sadi ditemukan warga. Karena tersangka berinisial MJ, ada hubungan keluarga atau paman dari tersangka berinisial IS. Pores Padangpariaman menetapkan satu tersangka lagi dalam kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap gadis penjual goreng Nia Kurnia Sari di daerah Gugu Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Dalam konferensi perskapores Padangpariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap saksi dan tersangka berinisial IS, maka Pores Padangpariaman menetapkan satu tersangka lagi. Tersangka yang ditetapkan itu berinisial MJ alias Dani yang sebelumnya sebagai saksi. Dalam kasus pembunuhan dan perkosaan tersebut, tersangka berinisial MJ berperan membantu tersangka utama berinisial IS untuk kabur dari penangkapan polisi karena pada mayat korban Nia Kurnia Sari ditemukan warga, Minggu 8 September, tersangka berinisial MJ meminta tersangka berinisial IS untuk mengemas pakaian dan lari dari pengejaran polisi. Penetapan tersangka berinisial MJ didasari dari keterangan tersangka sendiri dan keterangan dari tersangka utama berinisial IS. Terkait kasus pembunuhan dan perkosaan itu, tersangka berinisial MJ tidak dihadirkan dan ditahan karena tersangka dikenakan pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Ini adalah yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ. Dan dia menyatakan bahwasannya, kami memang mengetahui, selama beberapa jam, MJ ini menghakili atau mencari tersangka IS. Di tempat kerjanya, dengan memberi tahu atau melabarkan, kamu cepat pergi apabila ada resmi, karena lagi cari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk penutangan pendidikan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.